Ketua Umum Pan Sulkifli Hasan atau Sulhaz mengomentari duat antara Bajabraus Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Mohamim Iskandar atau Caimin. Dikutip dari Warta Kota, komentar tersebut disampaikan saat acara peningkatan kapasitas politik anggota dan Jalekpan Kalimantan Barat pada Jumat 1 September. Komentar bernada sindiran itu disampaikan lantaran Caimin seolah memukul mitra di Koalisi Indonesia. Hal itu terjadi saat Caimin menerima pinangan dari Anies Baswedan. Lantas Sulhaz mengibaratkan keputusan Caimin sebagai pengendara jalan yang belok tanpa memberi lampu set. Meski begitu, Sulhaz mengaku pihaknya menghormati keputusan dari masing-masing partai termasuk keputusan Caimin dalam menentukan arah politiknya. Sementara kini PKB memutuskan menerima pinangan dari Partai Nasdem untuk menduetkan Anies dan Caimin. Rencananya, deklarasi secara resmi pasangan Pilpres 2024 ini akan diadakan hari ini Sabtu 2 September sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat di Surabaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!